Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi bersama dengan saya di channel ini yaitu Ibnubilal Studio dan balik lagi di tips dan trik seputar aplikasi CapCut yang ada di PC atau CapCut versi PC nah kali ini saya mau kasih tips dan trik yaitu bagaimana cara untuk login akun TikTok kalian di versi yang PC ini, nah kalau di handphone kan itu gampang banget tapi kalau di versi PC itu tadi saya kerepotan untuk mencari cara loginnya nah sebenarnya saya sudah login disini tapi bagi kalian yang belum tahu caranya saya akan berikan tipsnya nah pertama saya keluar dulu disini di akun saya, nah kemudian kalian itu kalau pertama kali buka aplikasi CapCutnya itu akan muncul menu yang seperti ini, nah jangan dulu masuk di start creating tapi kalian login dulu atau sign in di akun TikTok kalian atau akun lainnya nah kita tekan saja dulu disini karena disini akan muncul ada 3 akun ya kalian bisa masuk dengan 3 pilihan akun baik itu akun Google, Facebook, dan TikTok nah ini dia ini kan ada 3 akun Google, akun Facebook, dan juga akun TikTok nah kalau kalian ingin masukkan akun TikTok kalian yang dimana kalau kalian masuk akun TikTok itu kan itu sangat membantu untuk kalian yang edit dan ingin mencari musik yang kalian sudah save di akun TikTok kan kita bisa nge-save-nge-save tuh lagu-lagu yang ada di TikTok yang kalian suka nah itu kan mudah kalau kita bisa masukkan akun TikTok kita di versi CapCut yang di PC ini jadi langsung saja kita sign in with TikTok nah kita akan diarahkan ke mesin pencarian yang ada di PC atau laptop kalian baik itu Chrome, tapi kebetulan saya pakai disini Microsoft Edge jadi saya masuk disini di Google nah akun TikTok kalian itu secara otomatis masuk bersamaan dengan email yang kalian masukkan juga di PC atau laptop kalian misalnya akun kalian itu kan sama gitu dengan akun TikTok kalian jadi satu akun ada dua akun disitu ada TikTok dan juga akun yang masuk atau email yang masuk di laptop kalian gitu nah disini kan saya akun disini sama dengan email yang saya tautkan di TikTok jadi begitu jadi otomatis jadi pastikan kalian juga itu memastikan email kalian itu sama dengan akun yang di TikTok gitu jadi langsung saja kita authorize disini tinggal kita tunggu dan ada tulisan sukses tadi disini kita kasih lihat ini sign in terus kita masuk di CapCut dan disini kalian sudah lihat foto profile kalian disini kalau sudah masuk dan kita tinggal masuk di start creating dan saya mau cek apakah betul musik TikTok yang saya sudah simpan itu sudah masuk di akun CapCut saya nah ini lagi loading interfacenya atau menunya nah ini kita langsung masuk ke audio kalian tekan audio disini kan kalau kalian tidak masuk di akun TikTok kalian itu musik-musik yang tersedia di aplikasi CapCut ini itu kan ya musik yang sudah disediakan oleh aplikasi ini jadi mungkin tidak sesuai dengan selera kalian eh apa nih kok nge-crash oh oke nah ini dia TikTok ini dia musik-musik yang saya sudah simpan dan kalian tinggal download kalau belum di-download atau diunduh gitu ini kan ada suara asli Aditya nah kita coba dengar oke jadi kita dengar dulu kok gak ada suara nih oke jadi mungkin sekian dulu dari video kali ini dan semoga tips dan terkini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga komen jika kalian juga masih bingung dengan tipsnya jadi sampai jumpa di video-video berikutnya dadah selamat menikmati